Pilkada karena kecenderungannya adalah kandidat sentral, fokus perhatian pemilih itu ada pada kandidat. Kalau soal partai kan saya kira hanya menjadi mesin politik yang cukupnya saja untuk selesai disarat pencalon, meskipun partai juga punya infrastruktur sampai tingkat akar rumput. Nah tentu dua pertimbangan utama yang tidak mungkin diabekkan oleh partai politik pada saat mengusung pasangan calon di pilkada, saya kira pertama memang soal popularitas. Bagaimana kalau nggak dikenal bisa punya elektabilitas yang bagus. Dikenal saja saya kira juga nggak cukup. Harus punya akseptabilitas tinggi, harus disukai. Itu juga tidak cukup. Bagaimana mampu mengkonversi popularitas menjadi elektabilitas. Kelebihan PDIP adalah dengan 70, 70 incumbent. Tentu ini akan menjadi nilai plus bagi kandidat dari PDIP. Kelebihan PDIP adalah dengan sekitar yang lain.